Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu jumpa lagi dengan saya di channel teknisi Parabola TV pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara pasang Avision Kauben Parabola Mini di tahun 2024 dan bagaimana langkah-langkahnya simak terus video ini selengkapnya step by step supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan, terima kasih oke sobatan si Parabola TV sebelum kita mulai pemasangan pada tiangnya disini teman-teman perlu perhatikan untuk pemasangan ini disini ini ada tanda arah panah ke atas seperti ini ya tanda arah ke atas jadi ini posisi seperti ini disini kita buat kendor sedikit lah biar bisa diputar-putar seperti ini terus ini untuk LNB untuk LNB ini nanti saya jauhkan lagi ya dan selanjutnya kita persiapkan untuk transponder yang kita perlu setting ya dan disini saya menggunakan dan disini saya menggunakan kaefisien LG set LG 101 star tipe kaefisien gold saya nyalakan ya oke pertama kita siapkan dulu untuk transponder nya kaefisien kaupen ya kita masuk ke daftar satelit dan disini di posisi kaefisien ku ini untuk receiver ini ini tipe lama sudah ada frekuensi sebelumnya ya jadi disini saya langsung saja masuk ke daftar satelit eh sorry ke daftar TP disini petunjuknya yaitu tombol SAT untuk masuk ke daftar TP nah setelah kita masuk ke daftar TP ini ya untuk nomor 1 dan nomor 2 ini adalah frekuensi yang lama ya dan ini akan berakhir di bulan Maret 2024 ini jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan TP yang terbaru yaitu 1, 2, 5, 6, 3 horizontal 31.000 dan yang satunya yaitu 1, 2, 6, 4, 3 31.000 dan buat teman-teman yang di daftar TP belum ada transponder 1, 2, 5, 6, 3 horizontal 31.000 dan 1, 2, 6, 4, 3 horizontal 31.000 silahkan ditambah dulu transpondernya ya di posisi daftar TP silahkan pencet tombol hijau untuk menambah transponder atau TP lalu langsung pencet angka dari remote yang 1, 2 5, 6, 3 untuk polarisasi yaitu horizontal untuk symbol right yaitu 31.000 3 1 0, 0, 0 lalu pencet oke karena berhubung ini sudah ada transponder kita langsung pencet oke saja ya nah seperti ini caranya menambah transponder atau cara menambah daftar TP dan sama untuk yang satunya 1, 2, 6, 4, 3 horizontal 31.000 caranya sama untuk cara menambah transpondernya ya seperti tadi ya oke disini saya juga perlu jelaskan ya untuk kawezen kauben atau parabola ini disini kita juga harus memperhatikan ya untuk frekuensi LMB universal 1 9750 garis mereng 10 600 ini jangan sampai peliru yang lain ya contoh seperti ini ya ini misalkan 5750 atau yang lain jadi ini harus di posisi universal 1 9750 garis mereng 10 600 dan untuk disek 1.0 ini dinonaktifkan saja gak apa-apa ya yang penting untuk daya LMB disini harus on jangan sampai posisi off seperti ini ya jadi kita harus posisi on kemudian setelah kita siapkan posisi transponder seperti ini kita bisa langsung mengarahkan parabola ke satelit measat 3B kauben yang terbaru dan yang dulunya itu adalah di satelit measat 3A karena disini ada perubahan kita perlu di posisi satelit measat 3B meskipun itu garis buncurnya hampir sama lah beda beberapa derajat saja oke langsung saja kita mulai cara pemasangannya pada tiang parabolanya ya oke kita akan lanjut cara pemasangan pada tiangnya ya untuk tiang ini cara pemasangannya ini usahakan lurus seperti ini ya entah itu nanti dipasang di tembok entah itu di tanah yang penting kita usahakan yang lurus bagian atasnya supaya nanti saat kita men-setting arah ke utara ataupun ke barat ini mudah ini mudah digerakkan caranya itu lebih mempermudah dan disini saya akan memasang disini karena ini saya mencontohkan saja jadi saya pasang di tanah seperti ini 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 contoh ya ini kan lurus seperti ini jadi ini nanti untuk mempermudah dan kita perlukan kunci pas 10 sama obeng plus kemudian kita pasang seperti ini untuk bagian ini kita buat agak kental sedikit nanti bisa digerakkan naik turun seperti ini bisa putar kanan kiri seperti ini oke oke terus disini dan disini kita perlu perhatikan untuk LMB ini ini beda lokasi beda arah konektornya ini dan saya ini di pulau Jawa lebih tepatnya di kabupaten Bratang Provinsi Jawa Tengah untuk arah konektornya ini arah ke utara seperti ini agak lurus bisa agak turun sedikit juga bisa karena posisi Jawa Tengah posisinya itu di sebelah selatannya garis katul istiwa jadi untuk yang berada di posisi utara garis katul istiwa kita bisa setting ke arah selatan seperti ini nah ini untuk darah yang di posisi utara garis katul istiwa jangan seperti ini karena seperti ini nanti untuk vertikal sama horizontalnya ini harus diubah jadi enaknya seperti ini nah seperti ini terus disini saya akan menggunakan bantuan menggunakan aplikasi satelit direkter seperti yang biasa saya gunakan untuk menentukan arah satelitnya tapi jika di darah teman-teman itu sudah ada parabola yang terpasang cukup biru saja ya tapi jika mangkul ada kita menggunakan aplikasi satelit direkter untuk memastikan arah parabolanya ini nah saat ini ini masih arah barat ini ini belum saya paskan untuk aplikasi satelit direkter ini ini teman-teman bisa download di google playstore sekarang sudah ada ini untuk mempermudah arah parabolanya saja jadi ini tidak wajib ini siwanya untuk mempermudah saja terutama untuk darah yang belum ada parabola arah kakfisen jadi untuk lebih mempermudah setelah download aplikasi satelit direkter kita langsung buka oke setelah ini warna hijau kita geser ke samping lalu kita cari satelit yaitu satelit measat 3b bentar oh ini satelit measat 3b di posisi garis bujur 91,51e kemudian untuk pengaturan nah untuk pengaturannya ini di garis titik 3 posisi setting untuk satelit ini posisi satelit kemudian untuk setting location yang paling atas yaitu user decoration font terus use google play service location sama state city country dan untuk yang bawahnya kita pilih yang magnetometer plus axelometer kita pilih disini ya lalu kita tes seperti ini ya oke sebentar yang pertama kita tes arah satelitnya ya kita coba naikkan hp kita ini untuk menentukan arah satelit seperti ini ya kita naikkan terus nah sampai garis biru ini nah ketemu seperti ini berarti ini adalah arah satelit yang akan kita tuju atau arah parabola nya ya dan nanti kala pun turun sedikit karena untuk parabola ini ini sistemnya bukan fokus tapi di offset jadi nanti agak turun sedikit nah seperti ini ya atau bisa dengan cara seperti ini untuk garis putih ini kita pertemukan nah seperti ini berarti arah kemiringan nya itu hampir miris seperti hp ini ya ketika garis biru ketika titik biru dan titik pot ini berada di lingkaran ini ya nah seperti ini hampir seperti ini kira-kira arah tiangnya ini nanti kita coba ya dengan cara seperti ini kita coba naikkan ya bentar oke dan ini kita coba dengan ini posisi saya di atas parabola nya ya kita naikkan seperti ini kita coba ikuti ya sambil kita melihat pergerakan sinyal pada layar tv nya ya kita coba naik turun bent sudah dapat sedikit demi sedikit ya ini hampir hampir sama ya setelah kita dapat sinyal walaupun belum maksimal kita coba kunci ya dan aplikasinya kita hentikan dulu ya karena ini sudah ketemu arahnya ya karena untuk memaksimalkan sinyalnya kita tidak usah menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini hanya untuk sekedar membantu saja ya nah seperti ini setelah ada kualitas sinyal warna hijau kita kunci sedikit biar tidak bergeser banget lalu kita kunci sedikit sedikit demi sedikit ya tapi usahakan ini masih bisa diputer ya bluetooth yang disini oke masih naik turun oke setelah seperti ini kita coba puter ke kiri dan ke kanan sedikit demi sedikit ya sampai terus naik 90% kita kunci lagi sedikit ya perputaran arah kanan dan kiri kita kencangkan ya oke lalu kita coba naikkan dikit turunkan dikit kira-kira masih ada penambahan kualitasnya lapangga ya mana turun berarti kita naikkan lagi oke ini mentok di 90% ya kalau sudah mentok kita kunci ya kunci agak kencang disini biar tidak ada pergerakan atau tidak atau biar tidak berubah-ubah lagi ya kita kunci kalau memang sudah maksimal ya kemudian kita coba setel disini ya kita coba gendorkan dikit kita coba putar naik sedikit kira-kira naik apa enggak kalau ternyata kualitas menturun berarti kita coba balikkan lagi seperti semula nah seperti ini berarti ini mentok di 90% setelah dipastikan maksimal semua kita kencangkan itu di posisi frekuensi 12563 horizontal horizontal 31.000 dan untuk yang satunya yaitu 12643 horizontal 31.000 ini mendapatkan kualitasnya sama 90% juga ya jadi jadi ini jika sudah seperti ini berarti ini sudah selesai dan selanjutnya kita akan men-scan atau mencari siaranya ya kita coba garakan oke masih aman berarti ini sudah cukup ya selanjutnya saya akan mencari siaranya oke setelah kita dapatkan kualitas sinyal yang paling maksimal kita akan coba cari ya kita centang dulu frekuensi yang ini ya 12643 horizontal 31.000 kemudian untuk yang 12563 kita centang juga ya dengan cara pencet oke kemudian klik cari dengan memencet tombol warna biru untuk FTS saja tidak ini tidak usah diubah kemudian untuk TV atau radio kita pilih TV saja lalu untuk need share ini tidak usah diubah lalu klik cari oke oke disini mendapatkan siaran yaitu 71 siaran ini untuk RCTI di frekuensi 12563 horizontal 31.000 dan untuk yang lain ini ya 12643 horizontal 31.000 kita coba cek informasi sinyal ya 89 90 89 90 night turn seperti ini ya kemudian untuk channel lokal yang lain seperti inews SCTV sama di 12643 indosiar di 12643 terang TV terang 7 juga sama ANTV net ini di frekuensi 12643 horizontal 31.000 oke demikianlah tutorial cara pasang parabola mini coefficient atau coefficient KUBEN dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya dan jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati